Assalamualaikum dan salam sejahtera semua, diharap anda semua sihat-sihat selalu, bertemu lagi dalam Isman Channel. Dalam video kali ini Isman Channel akan mempertontonkan kepada anda mengenai kehebatan 5G yang membuatkan Amerika Syarikat dan China bergaduh. Pertama, Kepantasan Luar Biasa. Sebagai contoh, untuk memuat turun film berdurasi 2 jam, 3G akan mengambil masa kira-kira 26 jam. Bagi 4G, anda perlu menunggu selama 6 minit. Tetapi dengan 5G, anda tidak sempat untuk bangun dan menyediakan popcorn anda kerana muat turun anda akan siap dalam masa 3.6 saat. Kedua, keuntungan uang menjadi taruhan. Apabila AS memenangi perlombaan 4G pada awal dekat ini, ia memberikan rangsangan hampir RN 400 milian kepada KDNK mereka. Dan bagi 5G, hadiahnya sudah tentu lebih lumayan. Sekiranya AS menang, ia akan mewujudkan anggaran 3 juta pekerjaan dan menambah kira-kira, Otrion kepada KDNK sedia ada. Ketiga, perebutan kuasa untuk mengawal dunia. Ia juga berkait rapat dengan kuasa ini kerana apabila sesebuah negara itu mengawal 5G, mereka juga mempunyai akses kepada setiap perkara yang semua orang lakukan dalam talian. Ini secara harfianya bermakna segala-galanya yang kita lakukan akan dikawal oleh mereka kerana hampir kesemua perkara pada hari ini dilakukan dalam talian. Keempat, 5G China jauh meninggalkan Amerika Syarikat. Para pengkritik bimbang bahwa dengan membiarkan China membina 5G, ini bukan sahaja akan membolehkan mereka mengincif bahkan mematikan aliran data yang kita bakal bergantung. Coba bayangkan, jika Huawei menjadi pembetal 5G terkamuka di dunia, maka China boleh mengincif sesiapa sahaja. Dan perkara ini adalah sangat tidak menyenangkan bagi AS, kerana ini adalah perkara yang mereka juga ingin lakukan. Kelima, Donald Trump cuba jadi penyelamat. Akan tetapi, negara untuk lesam ini bernasib baik kerana mempunyai pemerintah yang cukup gila yang sanggup main kotor. Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif mengharamkan syarikat AS daripada menggunakan peralatan telekomunikasi yang dianggap sebagai ancaman kepada keselamatan nasional. Dan ini merupakan serangan langsung terhadap China dan syarikat bergasinya Huawei. Keenam, Amerika Syarikat Terdesak Untuk Memenangi Perlombaan Mungkin ada pihak yang tidak menyalahkan Donald Trump sepenuhnya kerana AS kelihatan tidak mempunyai cara lain untuk memenangi perlombaan 5G ini. Ini kerana AS tidak akan dapat memiliki 5G dalam masa terdekat, melainkan jika mereka berpura-pura untuk memilikinya. Ketika ini, syarikat telekomunikasi AS yaitu AT&T memaparkan logo 5G palsu pada iPhone dan iPad. Terima kasih kerana menonton, harap anda semua enjoy, bertemu lagi di lain video. Sebelum itu kepada yang belum subscribe, silah subscribe. Terima kasih semua. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!